Informasi lain pemirsa istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, belusukan ke pasar Induk, Rauh, Kota Serang, Banten. Selama belusukan, istri calon presiden nomor Uru 3 tersebut berbincang dengan pedagang terkait harga komoditas pangan. Siti Atikoh, istri dari calon presiden nomor Uru 3, Ganjar Pranowo, belusukan ke pasar Induk, Rauh, Kota Serang, Banten, Senin Pagi. Begitu tiba, Siti Atikoh langsung menyapa pedagang sayuran dan sembako. Kunjungannya ke pasar untuk mengecek langsung harga pangan di pasar Induk utama Kota Serang. Hasilnya, sejumlah harga barang naik cukup tinggi, seperti cabai yang mencapai 100 ribu per kilo. Memang ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama dari bulunya itu memang karena bulan hujan itu juga berpengaruh terhadap masa panen mereka. Yang biasanya positifitasnya tinggi agak terkurangi karena panggung pelaksanaan. Kemudian yang kedua, suplai dimankan ya. Suplainya berkurang, dimannya tambah. Karena mau tahun baru, mau natal, seperti ini. Jadi otomatis permintaannya juga naik. Sementara suplainya itu terbatas. Otomatis ini juga akan terpengaruh kepada berharga-harga yang ada di pasar Induk. Selain mendengarkan kelukesah penjual dan pembeli, Siti Atiko juga memborong bahan pokok dari pedagang di pasar Induk Rau. Kedatangan Siti Atiko disambut hangat warga Serang yang sedang berbelanja di pasar Induk. Mereka berharap pemerintah segera lakukan intervensi, guna menstabilkan harga barang yang terus berangkat naik. Dari Serang Banten, Mahesah Priyandi, AINUS melaporkan.